Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komenternya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Bingung mau pelihara ras kucing seperti apa? Apa Anda mau cari kucing yang berukuran besar sehingga lebih enak untuk dipolok? Seperti yang telah kita katolik, ada banyak sekali jenis ras kucing di dunia. Ada yang bulunya lebat, ada yang bulunya tipus, ada yang beset, ada yang bodu kurang besar, dan lain sebagainya. Mana yang terbaik? Tergantung pemiliknya lebih suka tipe kucing yang seperti apa. Tidak hanya secara fisik, tapi juga karakteristiknya. Berikut ini adalah ulasan tentang 10 ras kucing terbesar di dunia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Maine Coon Sebagai salah satu ras kucing paling populer di dunia, Maine Coon memiliki tubuh yang besar dengan sifat penyayang-penyayang. Mereka suka bermain dan sabar dengan manusia. Ras kucing ini kerap mendapatkan penghargaan sebagai kucing domestik terbesar, termasuk di Guinness World Record sebagai kucing terpanjang. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat rata-rata bobol seekor Maine Coon bisa berkisar di antara angka 4 sampai dengan 8 kg. Bahkan ada yang berangnya sampai 15 kg. Ciri fisik lain dari kucing ini adalah cakar bulat besar, ekor panjang, dan memiliki warna bulu yang cenderung gelap. Yang kedua, Norwegian Forest Cat Sebagai salah satu ras kucing terbesar di dunia, Norwegian Forest Cat memiliki penampilan seperti kucing liar. Mereka memiliki kecenderungan untuk bermain di tempat tinggi seperti di atas lemari. Kucing ini tergolong santai, penyayang, dan tidak mudah stres. Mereka memiliki lapisan ganda unik yang mencangkup lapisan bawah yang tebal dan mantel panjang yang halus seperti sutra. Selain itu, mereka bisa menikmati pelukan dari pemiliknya. Bobotnya berkisar di angka 3,6 sampai dengan 10 kg. Di negara asalnya, Norwegia, mereka disebut sebagai Skog Cat. Yang ketiga, Ragdoll Ragdoll terkenal sebagai kucing peliharaan yang jinak, tenang, dan akan menedak lemas jika digendong. Kucing yang satu ini suka bersama manusia dan bisa akut dengan anak-anak. Kucing ini cocok untuk mencari kucing pendiam dan penurut. Unikian terbesar dari Ragdoll adalah matanya yang oval dan kerap berwarna biru. Untuk pembelinya sendiri, kisarannya adalah 3,6 sampai dengan 9 kg. Yang keempat, American Bobtail Sebagai kucing yang aktif, cerdas, dan ramah, kucing American Bobtail bisa menjadi teman sekeluarga yang hebat. Mereka mudah bosan sehingga membutuhkan banyak aktivitas yang bisa ia lakukan. Ciri khas mereka adalah ekornya penek dan gemuk. American Bobtail memiliki berat sekitar 3 sampai dengan 7,2 kg. Yang kelima, British Sword Hair Mata besar dan tubuh kekar menjadi ciri khas dari kucing British Sword Hair. Awalnya kucing ini dikembangkan sebagai hewan pekerja untuk memburu hewan-hewan penggerak di Inggris. British Sword Hair terkenal sebagai kucing yang independen dan tidak banyak menentut. Mereka tergolong pendiam dan pemalu. Puluhnya kerap berwarna biru dan tidak terlalu suka digendong maksud kami. Bobaunya sendiri berkisar di angka 4 sampai dengan 8 kg. Kamu harus mengatur pola makannya dengan benar karena kucing ini berpotensi obesitas. Yang keenam, Chausie Sebagai pencinta alam, kucing Chausie terkenal sebagai hewan yang cerdas dan atletis. Mereka seolah memiliki banyak energi untuk beraktifitas. Perlu dicatat, mereka termasuk kucing yang suka dengan rutinitas dan tidak menyukai perubahan. Chausie merupakan perpauduan antara kucing domestik dan kucing hutan liar. Sehingga penampilan visi mereka seperti kucing hutan. Mereka memiliki kaki yang panjang dengan berat mencapai 11 kg. Sudah kebayangkan betapa beratnya kucing ini jika tahu peliharanya di rumah. Maka dari itu, jenis kucing peliharaan ini termasuk dalam spesies kucing terbesar di dunia yang masih hidup saat ini. Ketujuh Raga Movin Kucing yang satu ini terkenal karena memiliki mata yang besar dan juga ekspresif. Bulunya sangat halus dan memiliki berbagai varian warna. Mereka dikenal sebagai kucing yang menyenangkan dan cukup lembut. Raga Movin diterungkan dari ragdoll. Sehingga mereka memiliki karakteristik yang serupa. Berat rata-rata dari kucing ini adalah 3,6 sampai dengan 9 kg. Yang ke delapan Savana Jika dilihat sekilas, kucing Savana terlihat seperti persilangan antara macan tutu dan harimau. Mereka juga terkenal sebagai kucing yang cerdas dan enerjik. Savana adalah hasil persilangan antara kucing peliharaan, biasanya siam, dengan kucing liar Afrika yang bernama Sefal. Dengan bobot yang mencapai 13 kg. Savana masih bisa menunjukkan kecenderungan untuk menjadi agresif dan juga liar. So, hati-hati ya. Yang ke sembilan Siberia Berbentuk bulat dan punya karakter manis, kucing Siberia sangat cocok untuk dipeluk. Selain itu, mereka juga mudah beradaptasi, cerdas dan gesit. Mereka telah beradaptasi dengan lingkungan yang dingin sesuai tempat asal mereka. Meskipun bulunya cukup lebat, kucing ini tidak membutuhkan banyak perawatan yang sangat sehat. Hanya saja, bulunya halus kerat rontok sehingga kamu harus rajin mempersihkannya. Bulunya juga tahan air karena banyak kucing Siberia yang menyukai air. Kucing ini bisa memiliki bobot antara 3,6 sampai dengan 12 km. Eh, km? Kilogram. Hehe, ngantuk nih dabarnya. Yang ke sepuluh Trukis Fan Ciri khas dari kucing ini adalah warna putih pada bulunya. Kucing Trukis Fan Terkenal dengan kemampuan melompatnya yang hebat. Mereka juga terkenal sebagai kucing yang atletis, cerdas dan aktif. Mereka kerap meminta perhatian ke pemiliknya. Berbeda dengan kucing kebanyakan, Trukis Fan terkenal menyukai air dan jeluki kucing renang di negara asalnya, Turki. Bobot kucing ini berkisar di angka 3 sampai dengan 9 kg. Demikianlah ulasan tentang 10 ras kucing terbesar di dunia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.